Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan just audio channel kali ini kita akan review basoka 10 in untuk mobil ini pesanan dari Nusa Tenggara Timur teman-teman jadi ini dari subscriber kita dari Indonesia bagian timur ini mau dipasang di mobil Kijang LGX ya atau New Kijang New LGX dan ini spesifikasinya memakai subwoofer LG 1077 dengan pasangannya yaitu power 4 channel merek Convex kemudian untuk apa angin-angin atau lubang angin atau pot ya untuk ukuran 10 ini ini nggak bisa diganggu gugat ya artinya ukurannya itu memang wajib atau harus memakai diameter 5 inch nanti kapan-kapan kita akan coba kita akan eksperimen bareng-bareng ya karena selama ini kan kita langsung jadi langsung jadi gitu ya sebenarnya untuk pot itu itu sangat pengaruh sekali terhadap suara terhadap lemparan suara dan terhadap karakter daripada suara bass itu sendiri jadi ini yang dipakai itu adalah sok paralon lima dim itu dua biji itu disambung gitu ya modelnya itu nah nanti teknis pemasangannya karena harus nyepor bagian luar dan bagian dalam itu makanya nanti posisi nyambungnya posisinya nanti setelah terpasang yang luar dulu baru dipasang di bagian dalam nah kemudian untuk memasang cover atau tutup basoka yang di bagian belakang ini itu wajib memakai sepon atau memakai double tip bisa single tip bisa kita pakai single tip ya Nah ini harus bener-bener rapat nggak boleh ada kebocoran sedikitpun karena kalau kebocoran satu jarum pun itu nanti suaranya akan berbeda ya jadi memang harus bener-bener kedap oke jadi seperti ini nah nanti kalau di bagian belakang atau Ma apa di bagian sekat yang kecil itu nanti lihat-lihat eh magnet subwoofernya atau jenis subwoofernya ya karena kalau misalkan modelnya itu ada semacam semacam lubang pendingin 10 itu yang ada lubangnya itu nih kalau bisa jangan malah jangan dikasih dakron ya atau boleh dikasih dakron tapi harus nempel di dindingnya gitu jadi nggak boleh berada atau nempel pada magnetnya gitu oke oke ini proses sudah hampir selesai nah yang penting lagi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu mencoba merakit sendiri ya mungkin memakai rakitan atau yang suka ulit sendiri yang suka ngoprek sendiri itu boleh pakai rakitan tuh nggak papa ya cuman yang perlu diperhatikan itu adalah eh kesesuaian atau matching power dan subwoofernya itu ya karena sering sekali kalau misalkan kita ngerakit power-power kit yang beredar di pasaran itu buatnya atau kualitas komponennya itu kurang jadi memang harus kita upgrade dulu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman misalkan itu mau pakai semacam kit subwoofer aktif kayak gitu itu adalah penggantian transistor final ya kemudian pendorong itu juga perlu diganti dan yang lebih penting lagi itu adalah elko elko itu biasanya bawaannya itu sangat minim ya paling cuman 35 volt ya Nah itu perlu kita upgrade perlu kita ganti jadi memakai kapasitas yang lebih tinggi dan voltase yang lebih besar juga gitu ya paling tidak kita pakai 50 volt atau 63 volt atau 71 volt juga boleh atau 10.100 volt itu juga enggak apa-apa yang penting nanti tempatnya cukup dan juga untuk head sink head sink itu juga harus cukup untuk mendinginkan ya karena kalau untuk rakitan memang tidak ada semacam kayak sensor panas jadi dibutuhkan fan yang cukup ya di apa di dalam box oke jadi kalau memakai power mobil seperti ini teman-teman itu power mobil itu sebenarnya kan juga banyak ininya apa eh macamnya juga banyak ya ini kalau terlalu besar itu nanti juga akan cepat merusakkan subwoofer kalau misalkan kurang besar wattnya itu juga suaranya juga kurang maksimal jadi memang harus imbang ya antara subwoofer dengan power gitu Hai ini yang kita eh apa pakai itu adalah power Convex ini untuk subwoofer legacy 8 in 10 in bahkan 12 in itu sangat baik sekali ini sangat horek ini pas ukurannya oke kita tunggu ya untuk pemakaian power 4 channel teman-teman itu kalau dipasang di mobil itu memang ada keuntungannya jadi untuk bagian rear itu untuk untuk basokannya untuk subwoofernya sementara untuk front itu bisa dipakai untuk speaker vokal atau speaker pintu yang di mobil depan ya andai kata ada power mobil yang dua channel juga enggak apa-apa itu berarti nanti bisa dijadikan monoblock atau kalau satu channel dibrid untuk khusus untuk subwoofer basoka kalau seandainya ada atau memakai power 5 channel itu juga bisa ya jadi untuk channel 5 untuk subwoofer atau basoka channel 12 untuk pintu depan channel 34 untuk pintu belakang oke teman-teman ini kita langsung cek sound tuh ya follow monengas uuuuuh 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 Oh, ucil, kesedet guys. Terima kasih telah menonton! 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 Uuuuh! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!